Intro Semangat pagi Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar Saya akan lanjutkan membahas 10 soal pedagogi pada paket 1 pedagogi 4 Sebelum video ini, saya sudah bahas soal kepribadian pedagogi dan profesional Pantah Pelajaran IPA Jika Bapak Ibu Guru belum melihat, saya rekomendasikan linknya di atas, silakan dilihat Kemudian bagi Bapak Ibu Guru yang membutuhkan file soal yang akan saya bahas ini Bapak Ibu Guru dapat download pada link yang saya sertakan di kolom deskripsi Sebelumnya, saya minta Bapak Ibu Guru like dulu video ini Kemudian subscribe bagi yang belum Share atau bagikan ke media sosial Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar Setelah selesai menyimak pembahasan pada video saya Kita mulai 10 soal paket 1 pedagogi 4 Soal nomor 1 Pada pembelajaran tentang keanekaragaman hayati tumbuhan Di SMP, guru menghadapi permasalahan pembelajaran sebagai berikut Siswa dapat menyebutkan nama-nama tumbuhan monokotil dan dikotil yang ada di dalam buku yang dibacanya Namun jika diberikan tumbuhan lain yang belum dikenalnya Mereka tidak bisa mengklasifikasikan mana yang termasuk tumbuhan monokotil dan mana yang termasuk dikotil Jadi ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil yang diketahui siswa hanya berasal dari informasi yang dihafalnya dari buku Guru berencana melakukan penelitian tindakan kelas agar siswa memiliki kemampuan eksplorasi sendiri Yang membuat siswa mampu membedakan serta menemukan ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil berdasarkan pengamatannya Manakah rumusan masalah yang tepat untuk penelitian tindakan kelas tersebut? Ada soal yang diminta adalah rumusan masalah yang tepat Kemudian untuk masalahnya sendiri kita lihat Di sini guru ingin mengadakan penelitian tindakan kelas agar siswa memiliki kemampuan eksplorasi sendiri Nah ini kata kuncinya siswa memiliki kemampuan eksplorasi sendiri Sehingga bisa membedakan dan menemukan ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil berdasarkan pengamatannya Jadi PTK yang akan dilakukan guru mewajibkan siswa untuk mengeksplorasi sendiri menemukan dan melakukan pengamatan secara mandiri Sehingga siswa lebih aktif dalam model pembelajaran yang akan diaplikasikan guru pada saat melakukan penelitian tindakan kelas Nah untuk rumusan masalah yang tepat dari kelima opsi jawaban yang benar adalah yang B Apakah penerapan model inkuiri dapat meningkatkan kemampuan penemuan siswa tentang tumbuhan monokotil dan dikotil? Di sini ada model inkuiri, di mana inkuiri ini siswa dituntut untuk aktif, mengeksplorasi sendiri, menemukan, kemudian melakukan pengamatan secara mandiri Soal nomor 2 Pada pembelajaran IPA tentang struktur dan fungsi sel, guru menemukan permasalahan berikut Hasil ulangan harian belum memenuhi KKM Siswa tidak aktif belajar Siswa kurang dapat berinteraksi dengan sesama teman Siswa belum memahami struktur dan fungsi sel dengan baik Siswa tidak bisa membayangkan bentuk-bentuk organel sel dan letaknya di dalam sel Siswa belum bisa membedakan fungsi di antara organel-organel sel tersebut Guru berencana memperbaiki pembelajarannya dengan menerapkan model bermain peran atau role playing Melalui penelitian tindakan kelas agar pemahaman dan interaksi belajar siswa meningkat Manakah rumusan masalah yang tepat untuk PTK tersebut? Yang diminta adalah rumusan masalah yang tepat Di mana guru akan melaksanakan PTK untuk memperbaiki pembelajarannya Model yang digunakan adalah role playing Kemudian tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan interaksi belajar siswa Dari kelima opsi, rumusan permasalahan yang tepat untuk PTK tersebut adalah C Apakah penerapan model role playing dapat meningkatkan pemahaman dan interaksi belajar siswa pada materi, struktur, dan fungsi sel? Di sini keywordnya adalah penerapan model role playing Kemudian tujuan dari PTK-nya tertuang di rumusan masalah yaitu meningkatkan pemahaman dan interaksi belajar siswa Soal nomor 3 Pada pembelajaran tentang keanekaragaman hayati tumbuhan di SMP Soal nomor 3 ini saya lewatkan karena soal nomor 3 ternyata sama dengan soal nomor 1 Jawabannya yang B Menerapkan model inquiry untuk meningkatkan kemampuan penemuan siswa Karena di sini keywordnya tekan-tekan kunci pada soal itu PTK yang akan dilakukan Dimana siswa melakukan eksplorasi sendiri, menemukan, kemudian melakukan pengamatan Soal nomor 4 Kompetensi dasar atau KD berbunyi sebagai berikut Menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia Indikator esensial yang paling tepat untuk KD tersebut adalah Yang diminta indikator esensial yang tepat dengan KD menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan seterusnya Kemudian kata kuncinya di sini termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia Dari kelima opsi, jawaban yang tepat itu yang A Menghitung keuntungan mekanik pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari Termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia Soal nomor 5 Pak Adi melakukan pembelajaran materi suhu dan kalor Sebelum memulai pembelajaran, Pak Adi menjelaskan tujuan pembelajaran dan menyiapkan siswa Pak Adi juga memotivasi siswa dengan menunjukkan fenomena perpindahan kalor Agar siswa dapat memahami konsep suhu dan kalor Selanjutnya, Pak Adi meminta siswa untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kalor Melalui percobaan-percobaan sederhana Berdasarkan informasi pembelajaran tersebut Tujuan pembelajaran Pak Adi yang paling tepat adalah Yang diminta di soal ujuan pembelajaran Yang sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Adi Di mana siswa diminta untuk menyelidiki faktor yang mempengaruhi kalor melalui percobaan sederhana Maka dari kelima opsi jawaban yang tepat Yang E Melalui percobaan Siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor dengan benar Soal nomor 6 Sebuah KD berbunyi menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari Termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik Untuk mencapai KD tersebut, Bu Noni membuat rencana pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik 5M Bu Nina berusaha agar pembelajaran berlangsung dalam konteks kehidupan sehari-hari siswa Sehingga mudah dipahami dan memotivasi siswa Berikut ini adalah kegiatan apersepsi yang paling tepat untuk rencana pembelajaran tersebut adalah Yang diminta di soal adalah kegiatan apersepsi yang tepat Untuk pembelajaran yang dilakukan Bu Nina Dimana pembelajarannya itu berlangsung dalam konteks kehidupan sehari-hari siswa Dari kelima opsi, jawaban yang tepat yang A Untuk kegiatan apersepsi Dalam konteks kehidupan sehari-hari siswa Maka Bu Nina melakukan curah pendapat tentang pengalaman siswa tentang petir Karena petir biasa dijumpai siswa dalam kehidupan sehari-hari Kemudian menandai unsur-unsur kelistrikan petir Soal nomor 7 Bu Reni merencanakan pembelajaran materi pesawat sederhana dengan menggunakan pendekatan 5M Kegiatan berikut yang sesuai dengan tahap mengamati dalam pendekatan saintifik adalah Dari kelima opsi, jawaban yang tepat yang C Siswa mengamati demonstrasi tentang aktivitas mengangkat atau memindahkan benda Dengan pesawat sederhana atau tanpa pesawat sederhana Soal nomor 8 Guru sedang merancang suatu kegiatan pembelajaran yang mampu mengarahkan peserta didik untuk berpikir kreatif dan inovatif Dalam mengerjakan konsep rangkaian listrik, seri, paralel, dan campuran Selain itu, tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah Peserta didik mampu membedakan lampu Manakah yang lebih terang antara disusun secara seri, paralel, atau campuran Rancangan kegiatan pembelajaran yang tepat adalah Dari keempat opsi yang Bapak Ibu Guru bisa simak Pada file soal yang bisa Bapak Ibu Guru download Pada link yang saya sertakan di kolom deskripsi Dari keempat opsi ini, jawaban yang tepat adalah yang B Guru menyiapkan LKPD untuk melakukan eksperimen tentang rangkaian listrik Guru memberikan contoh bagaimana menyusun rangkaian listrik secara seri, paralel, dan campuran Dengan simulasi komputer, PET Siswa mengamati hasil percobaan yang didasarkan pada simulasi yang telah dilakukan guru Kemudian, peserta didik mengulangi percobaan yang telah dilakukan oleh guru Dengan alat dan bahan sebenarnya Peserta didik harus menemukan konsep Seperti hasil dari percobaan yang telah dilakukan guru Kemudian, guru meminta peserta didik mempresentasikan hasil karyanya Nah, dengan melakukan kegiatan pembelajaran seperti rangkaian pada opsi B Maka diharapkan Siswa dapat berpikir kreatif dan inovatif Kemudian, siswa juga dapat membedakan lampu Mana yang lebih terang Antara disusun seri, paralel, atau campuran Soal nomor 9 Berikut ini adalah aspek yang dapat digunakan dalam penilaian keterampilan 1. Mengukur panjang tali yang diikat pada batang statif dengan memperhatikan pangkal dan ujung tali 2. Mengukur berat beban bandul 3. Mengaitkan benda pada tali yang telah diikat 4. Memperhatikan sudut simpangan bandul kurang dari 10 derajat saat melepaskan bandul 5. Menunggu getaran bandul Hingga terjadi secara harmonik dengan memperhatikan cermin berskala 6. Mengukur waktu yang diperlukan untuk sekali getaran 7. Memasukkan data periode ke dalam tabel 8. Membuat grafik kuadrat periode getaran terhadap panjang tali Di antara tahapan tersebut, tahap penilaian paling penting yang harus diperhatikan guru ketika menilai kegiatan eksperimen peserta didik dalam mengukur percepatan gravitasi bumi untuk mendapatkan hasil yang akurat dan presisi adalah Yang diminta di soal, tahap penilaian paling penting ketika melakukan kegiatan eksperimen Dari delapan aspek Yang digunakan untuk menilai keterampilan Yang paling tepat Sehingga guru dapat menilai kegiatan eksperimen Siswa Opsi yang benar adalah yang A. 1. 2. 4. 6 Soal terakhir namun 10 Pak Yayan kesulitan dalam menjelaskan konsep perpindahan kalor secara konveksi Hal ini disebabkan karena perpindahan partikel pada proses konveksi sulit diamati dengan mata telanjang Pak Yayan menerapkan salah satu jenis teknologi informasi dan komunikasi atau ICT untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran Kegiatan yang dilakukan adalah Jadi pada soal, karena konsep perpindahan partikel pada proses konveksi itu sulit diamati dengan mata telanjang Pak Yayan menggunakan bantuan berupa ICT atau teknologi informasi dan komunikasi Nah, kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan ICT untuk melakukan pengamatan terhadap perpindahan partikel pada proses konveksi Dari keempat opsi, jawaban yang benar Yang B. Menayangkan animasi flash tentang perpindahan color secara konveksi dengan menggunakan komputer dan LCD proyektor Untuk opsi A. Memberi tugas peserta didik membuat animasi flash ini kurang tepat Kemudian yang C. Dengan menggunakan Microsoft PowerPoint ini juga tidak tepat Kemudian untuk melakukan eksperimen secara langsung sudah jelas salah Karena konsep perpindahan partikel secara konveksi itu sulit diamati dengan mata telanjang Dan opsi yang D. ini tidak berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi Demikian Bapak Ibu Guru Sahabat 10 soal pedagogi 4 Jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum Kemudian tekan tanda lonceng untuk mengaktifkan pemberitahuan pada video saya yang berikutnya Akan saya lanjutkan 10 soal paket 1 pedagogi 5 Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih, sampai jumpa